Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita Gala yang sesuatu yang setelah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita adalah Suatu rencana yang tidak pernah gagal Oh Oh Haleluya Terima kasih Tuhan Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan Angkat penimbahanmu dihadapan Tuhan Arakkan hatimu kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Glori Kami memujiankan Haleluya 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 Kami memujiankan Saatku Semba Kami memujiankan Hati-satku Tuhan Itului Ku pandang kekudusanku, saat ku sembah, ku kuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita mau menyembahkan lebih dalam lagi, katakan dalam semua hatimu, saat ku menyembahkan. Saat ku macam bangun, kamu berkerja, saat ku memutimu, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku pandang kekudusanku, saat ku sembah, ku ku kuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku pandang kekudusanku, saat ku sembah, ku 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 rasakan kehadiran-Mu. Ku 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 Kupandang keputusanmu Saat ku sembah Kupacimu Kurasakan kehadiran Kupandang keputusanmu Saat ku sembah Kupacimu Kurasakan kehadiran Kupacimu 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 Kurasakan kehadiran Saat ku sembah Kupacimu Kurasakan kehadiran Kurasakan kehadiran Kuang tetap helper Kurasakan kehadiran Keras akan kehadiran Kpus kedu Kuran kehadiran Tuhan, ku angkat hatiku Kupandang keputusanmu Saat ku sembah Kupusimu Kupandang kehadiran, Tuhan, ku angkat Kupandang kehadiran, Tuhan, ku angkat Kupandang kehadiran, Tuhan, ku angkat Haleluya, mari kita sembahkan Akan siapa syukur untuk pada Tuhan Haleluya, bahwa kau yang kami sembah Engkau yang kami tinggikan Tuhan Jangan ada yang lain-lain, engkau Tuhan Hanya kau saja yang kami sembah Engkau saja yang layak Tuhan Terima kasih Tuhan Kori-kori bagi engkau Haleluya, bahwa kau yang layak Tuhan, engkau kudus Tuhan Engkau luar biasa Tuhan Engkau mulia Engkau baik Tuhan Kami tinggikan Engkau Kami mulia Tuhan Kami tinggikan Engkau Haleluya, haleluya Kami tinggikan Engkau Kami tinggikan Engkau Kami tinggikan Engkau Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, Inilah yang ku renungkan, Setiap waktu, Nyanyi pujan dan keagungan, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 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 Waktu berjalan seperti biasa Ada di suatu titik itu Benar-benar aku dibawa Di sebuah pimpin Kehidupanku yang dulu Kamu setelah Sekarang udah dipagri Sekarang udah ditonton Masa kamu gak mau membagikan injil Kepada anak-anakmu, generasimu yang dibawa Itu sama aja kamu bohong Kamu mendapatkan Berkat tapi gak mau Membagikan kepada orang lain Itu sama aja bohong Tapi kamu gak usah Aku dalam berarti Oh ya juga bener ya Tuhan Berarti injil ini harus aku bagiin Masa aku ya maksudnya Oke mas, aku mau Sampai akhirnya Dede kini pun aku juga berdiri Sama naruhan itu Ternyata ini orangnya juga hadir guys Namanya Alvin Aku lihat dikit Baca Alvin aku berpikir bahwa Ih ternyata juga Aku dulu juga sama seperti Alvin ya Aku juga sama seperti Noah juga ya Kehidupan aku yang bener-bener Apa namanya jauh dia Ekspetasinya Tanda kutip ekspetasinya Tuhan Beda banget Di dalam terang banget Di dalam apa namanya Berdiri di Kehidupannya orang lain itu Ternyata itu asing juga ya Mengingat dulu-dulu juga Kehidupanku yang Seperti itu Melihat kehidupannya Seperti itu Ya asing juga ternyata Pemerintahan itu sebenarnya Bukan Tanda kutip itu Orang-orang suci aja Tapi kita Pun juga Bisa untuk Memberikan banyak poran Bisa untuk membagikan namanya Penginjilan juga Gitu ya guys Jadi Asing juga nih Untuk pemerintahan juga Bisa berdiri untuk orang lain Meskipun masa lalu kita itu Bener-bener Tanda kutip itu Namanya Jauh dari Samerang Jauh dari namanya Kehidupan yang Bener-bener Akitabian Jadi asing banget Ternyata pemerintahan itu So thank you ya guys Thank you Nathan Terima kasih Terima kasih Nathan Mantap bro Ya teman-teman Seperti apa yang sudah Disaksikan oleh Mas Nathan ya Teman kita dari Kampus Unisbang Semarang Jadi kalau hari-hari ini Teman-teman UHOB lagi belajar Memuridkan Berdiri untuk orang lain Belajar untuk bersaksi Di rumah Di keluarga Bahkan orang-orang yang Gak kenal Tuhan Tetap semangat Teman-teman UHOB Dan pada malam hari ini Juga teman-teman Kita juga akan belajar Bagaimana sih kita Membawa damai Ya Bukan hanya Sekedar Apa ya Sekedar Sebatas Melayani Tuhan saja Tetapi Kita juga dipanggil Untuk menjadi Pesan damai itu sendiri Untuk bangsa kita Nah Kita akan disampaikan Firmannya oleh Bang Radit Ya Mari Bang Radit Bisa Masuk Monggo Bang Radit Waktu dan tempat Dipersilahkan Oke Sekali dalam hal ini Tentang bagaimana Kita bisa menjadi Pembawa damai Lebih tepatnya gini Kita tuh dipanggil Untuk membawa Yesus kemanapun Ya Kita tuh dipanggil Untuk Menjadi Suratan terbuka Supaya Setiap orang itu Bisa mengalami Tuhan melalui hidup kita Nah Satu hal yang kita harus Tahu bahwa Kita itu kan rumah Allah Tuju ya Kita adalah rumah Allah Nah Kita bilang bahwa Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Baik Roh Kudus Dimana Tuhan tinggal disitu Nah jadi Kita sama dengan Rumah Allah Nah kita berpikir tuh kayak Rumah Allah Maksudnya gimana ya Oh rumah Allah Berarti Tuhan tinggal dalam kita Ya mengerjakan-mengerjakan Sesuatu hal yang dasyat Di dalam kita Ya itu betul sekali Saya Tidak menyangkal itu Tapi ternyata teman-teman Kalau lihat Kisahnya Yaakub ya Pernah ingat kisah Yaakub Di battle Yang dia berjumpa dengan Mimpi Dapatkan visitasi Dimana ada surga terbuka Lalu Ada tangga Dan malaikat turun naik Disitu menarik Aku lupa ya Disitu kalau gak salah Di kejadian itu Yaakub Itu melihat Melihat gambaran tersebut ya Melihat gambaran tersebut Lalu Di Coba aku bacakan Sebentar Di kejadian 28 Ya Ayat 17 Dia bilang gini Dia takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain Dari Rumah Allah Ya Rumah Allah Pintu Gerbang Surga Nah Stop disini dulu Teman-teman Jadi Ternyata Menurut Yaakub Yang namanya rumah Allah Ya Adalah Pintu gerbang surga Jadi Kalau kita ngomongin Pintu Gerbang Gate Itu kan tempat dimana Peralihan dua area Misalnya Gerbang rumahmu Itu kan gerbang yang membatasi Antara tempat Pribadimu Sama tempat umum Betul ya Ketika Gerbang itu dibuka Kamu bisa keluar Dari rumahmu Ke Public property Atau tempat umum Nah Kalau Dibilang Pintu Gerbang Rumah Daniel Berarti Ketika pintu gerbang Rumah Daniel dibuka Daniel bisa keluar Dari situ Keluar Dari rumahnya Menuju Tempat umum Kira-kira Kalau pintu gerbang surga Kalau pintu gerbangnya dibuka Siapa yang keluar Atau halilintarkah Ya kan Atau bahkan Mantanmu yang keluar Atau bahkan Papahmu yang keluar Ya dimana kamu punya kebencian Sama papamu Lalu ketika gerbangnya kamu buka Yang keluar adalah papamu Yang keluar adalah kepahitanmu Yang keluar adalah luka-lukamu Yang keluar adalah bahkan mantan-mantanmu Ya Tapi Coba Kita buka Masmur 24 Kita buka Masmur 24 Ayat yang ketujuh Jadi sampai disini teman-teman Kita sadari bahwa Rumah Allah Sama dengan Gerbang rumah Allah Ya gitu ya Jadi Rumah Allah Sama dengan pintu Gerbang Allah atau pintu gerbang surga Nah Masmur 24 Ayat 7 Yuk kita baca sama-sama Angkatlah kepalamu Hai pintu-pintu gerbang Dan terangkatlah kamu Hai pintu-pintu yang berabad-abad Supaya apa Masuk Raja Kemuliaan Wow Itu kenapa yang pertama Angkat kepalamu Jangan nunduk Karena yang saya tahu nih Yang nunduk itu adalah babi Ya Kalau babi jalan nunduk Ya Nah Teman-teman Yang namanya pintu gerbang Dia mengangkat kepala Yang pertama Dia mengangkat kepala Kepada Raja Kemuliaan Dia melihat ke surga Tapi yang kedua Dia tidak perlu malu Sama dirinya Karena dia tahu Mereka adalah pintu gerbang surga Karena rumah Allah Sama dengan pintu gerbang surga Nah kita mengatakan Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Bait roh kudus Dimana roh kudus tinggal Makalah angkat kepala Melihat ke Tuhan Lalu yang kedua Angkat kepalamu Sadari bahwa Siapa kamu di dalam Tuhan Hai pintu-pintu yang berabad-abad Supaya masuk Raja Kemuliaan Ayat 8 Siapakah itu Raja Kemuliaan Tuhan Jaya Dan Perkasa Tuhan Perkasa Dalam Peperangan Wow Wow Jadi teman-teman tahu bahwa Kalian adalah pintu Pintu gerbang Terserah kalian mau buka apa Kalau kalian mau Hidup dalam Kepahitan Hidup dalam Kebohongan Maka Yang kamu buka adalah Semua tentang kebohongan Semua tentang lukamu Kalau kamu berdiam terus Dalam luka di masa lalumu Maka ketika pintu gerbang itu dibuka Orang-orang akan melihat Kebencianmu Akan melihat bagaimana Engkau merendahkan orang lain Akan melihat bagaimana Kamu hidup dengan curigaan Bagaimana kamu hidup Menghakimi satu sama lain Bagaimana kamu hidup Membeda-bedakan Ya Itu kenapa Tuhan panggil kita Untuk menjadi Pintu gerbang surga Atau adalah Rumah Allah Nah Teman-teman Coba Kita buka Sebentar ya Kita buka Firman Tuhan Di 1 Korintus 9 Ayat 20 Ayat 19 19 1 Korintus 9 Ayat 19 Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang Ini keren banget Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang Aku menjadikan diriku hamba Dari semua orang Supaya aku boleh memenangkan Sebanyak mungkin orang Demikianlah Bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan Orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup Di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti Orang yang hidup Di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri Tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat memenangkan mereka Yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup Di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang Yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup Di luar hukum Allah Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka Yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang lemah Aku menjadi seperti orang yang lemah Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah Bagi semua orang Aku telah menjadi segala-galanya Supaya aku dapat sedapat mungkin Memenangkan beberapa orang dari antara mereka Segala sesuatu ini aku lakukan Karena injil Supaya aku mendapat bagian di dalamnya Saya percaya orang yang suka gosip Saya percaya orang yang suka membeda-bedakan Yang suka bilang Ih dia begitu Ih dia begitu Lalu memisahkan diri Saya yakin sekali orang itu Tidak memahami injil Atau belum hidup dalam injil Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam injil Injil itu kita terima Bukan karena kebaikan kita Betul kan? Injil itu kita terima bukan karena kita baik Bukan karena kita taat Bukan karena kita baca Alkitab Bukan karena kita setia Bukan karena kita memahami Tuhan Tidak Karena kita bodoh Karena kita berdosa Karena kita tidak setia Karena kita tidak pernah mengindahkan Tuhan Karena kita menyembah berhala Karena Tuhan tahu Kita tidak ada Kemampuan untuk bisa memilih Tuhan Tuhan berikan kabar baik Dia mati buat kita Sebelum kita bisa memahami Tuhan Dia mati buat kita Roma 5 ayat 8 Selagi kita masih berdosa Selagi kita masih berdosa Belum berhenti Belum kepikiran buat berhenti Dia sudah mati buat kita Nah kalau dia mati buat kita Ketika kita masih berdosa Kenapa? Lu sibuk banget menghakimi orang-orang Yang belum sesuai dengan standar Lu Kenapa kita sibuk untuk mengatakan Ih dia begini, dia begitu Kan kita sama mereka sama saja Hanya bedanya beda dosa saja Yang satu dosa pornografi Yang satu dosa gosip Yang satu dosa mungkin seks Yang satu dosa hidup dalam kekhawatiran Lihat nggak? Di akhir zaman di wahyu Dibilang gini Ketika Yohanes melihat penglihatan Orang-orang yang di neraka Tahu nggak? Orang yang pertama kriterianya apa? Pengecut Bayangin Jadi jangan berpikir Kita yang nggak berzinah Kita yang nggak masturbasi Kita yang nggak hidup dalam seksual Kita yang tidak pakai narkoba mungkin Kita yang mungkin Tidak melakukan hal-hal yang keji Kita pikir kita orang baik Padahal Pengecut pun Kita bilang ada di situ tempatnya Jadi kita nggak bisa Merendahkan satu sama lain Hanya karena mereka tidak memenuhi standar kita Apalagi membeda-bedakan Dari sinode Membeda-bedakan dari Rasuku Dan sebagainya Dan kita merasa kita kelas yang lebih baik Teman-teman Kita ini adalah rumah Allah Harusnya kalau kita membuka pintu kita Yang keluar adalah Allah Dan siapakah Allah? Allah sangat mudah kita lihat Dari Yesus Jadi kalau teman-teman mau tahu Allah seperti apa Sederhana Lihat Yesus Kita bisa lihat Allah Karena Yesus ada Untuk memberi gambaran Siapakah Tuhan kita yang sesungguhnya Coba kita buka Yohannes 17 Kita buka Yohannes 17 Ayat 6 Yohannes 17 Ayat 6 Inilah alasan Salah satu alasan utama Yesus hadir Selain daripada Menjadi korban buat kita Untuk menebus kita dari dosa Dan menyelamatkan kita Tapi ini yang menurut saya yang paling penting Yesus datang ke dunia Untuk menyatakan siapa Tuhan sesungguhnya Ya Aku telah menyatakan namamu Ayat 6 Kepada semua orang Yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Jadi aku datang untuk menyatakan namamu To show who the father is Makanya kalau kita lihat Yohannes 14 Saat Yesus sedang bersama murid-muridnya Lalu satu waktu disitu Yesus sedang berbicara tentang Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Ya tidak ada yang bisa datang kepada Bapak Kalau enggak melewati aku Nah lalu ayat 8 ya Yohannes 14 ayat 8 Filipus berkata kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Filipi nanya Filipus nanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup Lihat ayat 9 Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami So teman-teman Kalau orang melihat kamu Dia melihat siapa Kalau orang melihat kamu Dia melihat siapa Ya memang dia melihat kamu Tetapi siapa di balik kamu Itu yang penting Apakah kita Orang akan kenal kita sebagai Wow dia pendeta yang sangat Bagus teologinya Dia orang yang sangat berpengetahuan Dia orang yang sangat Cermat dalam memendah Alkitab Atau Lebih dari itu Mereka bisa melihat Bapak Mereka bisa melihat Yesus Dari hidup kita Karena itu yang penting Jangan sampai kebanyakan belajar Hidup lu gak bisa dipelajarin Makanya Belajar penting Sekolah ambil Kalau perlu ambil sekolah teologi Ambil sekolah Alkitab Ambil Tapi jangan lupa Bukan itu standarnya Standarnya adalah Belajar sebanyak mungkin Dan temukan Yesus Temukan pribadi Yesus Karena semua Pernyataan Dari Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Cuman satu pribadi yang disampaikan Yaitu Yesus Dan cuman satu kisah yang diberitakan Yaitu kisah Injil Gak ada yang lain Satu pribadi Satu pesan Pribadi Yesus Dan satu pesan Injil Jangan ada pesan yang lain Jangan jadi gereja motivator Yang cuman membitahukan Tetap semangat Ayo Tuhan bersama dengan kamu Kamu bisa berhasil Kamu bisa sukses Ayo Kamu punya hikmat Minta sama Tuhan hikmat Tapi dimana Yesusnya Harusnya kita hidup Menyerahkan semuanya Bagi Tuhan Menyerahkan semuanya Bagi Yesus Dan Yesus Menyatakan dirinya Sama hidup kita Sehingga kita menjadi Seperti dia Dalam Rupa Dalam sikap Dalam kasih Dan dalam kuasa Dalam hikmat Nah Berhubungan dengan Dengan Apa Jodoh hari ini Embrace peace Ya kita harus Embrace yang namanya Kedamaian Karena Coba kita buka 2 Korintus 5 ya 2 Korintus 5 Siat 19 Dari 18 aja deh Kita baca sama-sama ya 2 Korintus 5 Ayat 18 Dan semuanya ini Dari Allah Yang dengan Perantaraan Kristus Telah apa Mendamaikan kita Dengan Yang telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian itu Kepada kami Teman-teman Perhatikan Kata ini Dengan Perantaran Kristus Telah Mendamaikan kita Dengan dirinya Tunggu dulu Siapakah Dia Siapakah Nya Nya itu adalah Allah Siapakah Allah Allah yang Kudus Allah yang Besar Allah yang Tidak bercacat Allah yang Mulia Allah yang Sempurna Didamaikan Sama siapa Sama Raditya Olawan Yang bobrok Yang penuh Dosa Yang sombong Yang belagu Yang gak ngerti Apa-apa Yang egois Tapi tahu gak Allah mau Mendamaikan dirinya Dengan kita Tapi lihat Bagaimana manusia Orang-orang Orang harus ngemis dulu Tolong maafin aku ya Aku jujur Aku gak ngerti Aku hilah Itu pun belum tentu Kita maafin Kayak Orang tuamu Harus sempurna dulu Orang tuamu Harus jadi sepertinya Itu baru kamu bisa mengasihi Baru kita bisa mengasihi Pemimpin kita harus jadi Pemimpin yang sempurna dulu Pemimpin yang gak pernah Bercacat kelah Pemimpin yang selalu Mengasihi kita Pemimpin yang selalu Perhatian sama kita Baru kita bisa Menghormati mereka Tapi lihat gak Allah Allah Mampu Mendamaikan kita Dengan dirinya Walaupun kita Bobrok Dengan Tuhan yang mulia Tapi dia bisa Tinggal dalam kita Come on guys This is Jesus Kalau kita Mengatakan kita Pengikut Kristus Harusnya kita bisa Hidup Seperti dia hidup Ya makanya Dia bilang gini Kristus telah Mendamaikan kita Dengan dirinya Dan yang telah Mempercayakan Pelayanan pendamaian Itu kepada kami S19 Ini menarik Sebab Allah Mendamaikan dunia Dengan dirinya Oleh Kristus Yuk kita baca Sama-sama Satu dua tiga Dengan tidak Memperhitungkan Pelanggaran mereka Wow Ia telah Mempercayakan Berita pendamaian Itu kepada kami Sekali lagi Dua kali dibilang Yesus telah Mempercayakan Pesan pendamaian Melalui kita Tidak Memperhitungkan Pelanggaran Tuhan Dia mahatau Tetapi Dalam kemahatauan Dalam kemahatauannya Dia tahu Kita sedang Berniat bikin dosa Dia tahu Besok mungkin Kita akan bikin dosa Dia tahu Seluruh hati kita Yang butuh-butuh Tapi lihat Apa yang Yesus Lakukan Dia tidak Memperhitungkan Pelanggaran mereka Sokannya Imagen itu Teman-teman Bisa bayangin Bahwa Yesus Tidak mengingat Ingat kesalahan Tapi sedihnya Sementara Tuhan Tidak ingat-ingat Kesalahan Tapi keahlian manusia Adalah apa Mengingat Ingat Kesalahan Kalau ini Terjadi Teman-teman Kita Tidak akan bisa Menjadi pesan Perdamaian Kalau Yesus Bisa mendamaikan Kita Dengan dirinya Tanpa Menghitung-hitung Ketalahan kita Harusnya kita juga Bisa sama Kita bisa Mengasihi Orang lain Walaupun mereka Berbeda Berbeda karakter Berbeda prinsip Mungkin masih berbeda Berbeda Kepercayaan Berbeda level Iman mungkin Tapi kita Tetap menjadi Pembawa damai Yang pada Akhirnya Orang-orang bisa Lihat Yesus Dari hidup kita Dan akhirnya Dan akhirnya Dunia tahu Siapa yang kita Sembah Coba kita Lihat ayat ini Yohana 17 Ayat yang Kedua Puluh Dua Sampai Dua puluh Tiga Ini ayat keren banget Saya percaya Kita semua disini Kita ada di PMK Kita mungkin ada Di gereja kita Masing-masing Punya satu tujuan Supaya Seluruh dunia Mengalami Tuhan Betul ya Supaya Orang-orang Bisa mengalami Yesus Nah Coba kita baca disini Dan aku telah Memberikan kepada mereka Kemuliaan Ini Yesus Berkata kepada Bapak Yang engkau Berikan kepada aku Supaya mereka apa Menjadi Satu Sama seperti Kita adalah Satu Aku di dalam mereka Dan engkau Di dalam aku Supaya mereka Sempurna menjadi satu Agar apa Agar dunia Tahu Bahwa engkau Yang telah Mengutus aku So kalau kita Pengen dunia Mengalami Tuhan Kita harus bersatu Khususnya orang-orang Percaya Beda Denominasi Beda Mungkin Tingkatan iman Beda Mungkin Pengertian Doktrin Beda sudut pandang Tapi kita Disatukan oleh satu Makanya bukan Doktrin yang Menyatukan Bukan Visi yang Menyatukan Bukan Organisasi yang Menyatukan Tapi Yesus yang Menyatukan Karena Yesus adalah Pembawa damai Nah jadi Apakah kita Sekarang Beroperasi menjadi Pembawa damai Atau Sebaliknya Jadi Pemecabelah Karena kalau kita Mengatakan kita adalah Anak-anak Allah Harusnya kita menjadi Pembawa damai Aamiin Yuk kita lihat Matius 5 ayat yang Ke Matius 5 ayat yang Kesebilan Berbahagialah Orang yang Membawa damai Karena mereka Akan disebut Apa Anak Anak Allah Jadi marah Gak apa-apa teman-teman Jujur Marah Bagus Kamu Harus belajar marah Karena kalau kamu bisa marah Artinya kamu tahu Kamu punya nilai Gak apa-apa marah Kadang-kadang konflik harus terjadi Konflik Terjadi Supaya besi Menajamkan besi Dan supaya kita bisa menjadi satu Bukan menjadi sama Tuhan tidak mau kita menjadi sama Tuhan mau kita menjadi satu Kalau sama Berarti harus semuanya sama Nah Tuhan gak mau Tuhan mau kita Walaupun berbeda-beda Tetapi kita bisa bersatu Dan cuma satu hal yang bisa menyatukan Gak ada yang lain Yaitu kasih Nah kita bilang di kolose Kasih adalah Pemersatu yang sempurna Love is the perfect bond Of unity Kalau tidak salah Kalau tidak salah Jadi Kasih adalah Perekat yang menyatukan Nah teman-teman Kita sekarang Gini Kita telah didamaikan oleh Tuhan Tapi permasalahannya Sekarang kita mau gak Jadi pembawa damai Supaya setiap orang Bisa berjumpa dengan Tuhan Malah hidup kita Atau kita Cuman Bora-bora membawa damai Bahkan kita Belum punya damai Itu Jangan-jangan Makanya hari ini Teman-teman Pastiin Kita benar-benar Menerima Yesus Sebagai juruselamat Dan gak hanya Menerima Yesus Itu menurut aku Kurang lengkap Karena keselamatan Bukan hanya Bicara tentang Menerima Yesus Karena untuk menerima Itu gampang Tapi ini masalahnya Mari kita jadi Orang-orang yang Bukan sekedar menerima Yesus Tapi memberikan Segalanya Buat Yesus Dan disitu Kamu akan memiliki Hatinya Kamu akan memiliki Matanya Kamu akan memiliki Mulutnya Kamu akan memiliki Tangannya Kamu akan memiliki Kakinya Kamu akan memiliki Telinganya Sehingga apapun Yang kamu lakukan Yesus itu terlihat Dari hidupmu Amin teman-teman Jadi hari ini Kalaupun kita sudah Melenceng jauh Teman-teman Jangan khawatir Balik 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 sama Tuhan Bilang Tuhan Aku hari ini Gak mau sekedar Menjadi orang yang Beragama Atau Saya gak mau Sekedar jadi orang yang Berpengetahuan Pasti saya mau Jadi orang yang Benar-benar Berdamai dengan Tuhan Yesus Bukan lagi Bukan lagi saya Yang jadi Tuhan Tetapi Yesus Yang jadi Tuhan Dan Raja Dan bagaimana Saya mengasihi orang Harus sesuai Dengan bagaimana Yesus Mengasihi orang Yesus tidak Kompromi sama dosa Makanya ketika Ketika dia bertemu Dengan perempuan Yang berzina Dia cuma bilang Siapa yang Disini tidak berdosa Boleh lempar batu Dah Menariknya Para Alih-alih agama Mereka sadar Bahwa mereka Masih punya Dosa Karena mereka Masih menantikan Mesias Mereka masih Menyadari bahwa Mereka gak layak Nah Tapi Yesus Apa yang terjadi Dengan Yesus Yesus Sama sekali Tidak berdosa Artinya ketika Yesus bilang Barang siapa Tidak berdosa Boleh lempar batu Sama aja Dengan Yesus Mengatakan gini Kalian orang berdosa Gak boleh lempar batu Saya Gak berdosa Saya boleh lempar batu Betul ya Tapi apa yang Yesus Takukan Yesus bicara Sama perempuan Berzina Dengan kata lain Kalau saya boleh bahasakan Kayak gini Hai perempuan Saya tidak berdosa Dan saya boleh Lempar kamu batu Tapi saya memilih Tidak lempar kamu batu Tapi melemparkan Kasih buat kamu Sekarang pergi Dan jangan berdosa lagi Karena Tuhan Yesus Tahu Bahwa kasih itu Bukan hanya Menebus kita dari dosa Tapi juga Memampukan kita Untuk hidup Dalam kekudusan Jadi mari teman-teman Jadi orang-orang Yang benar-benar Memiliki hatinya Tuhan Dan menjadi pembawa damai Bagi sekitar kita Aku mau tutup Kisah Petrus dan Cornelius Mungkin teman-teman Pernah dengar Kisah ini terjadi Di kisah para rasul Sepuluh Mungkin aku gak akan bacakan Tapi kisahnya begini Jadi Petrus itu Seseorang yang sangat Kuat keyahudian Dia memegang Hukum-hukum Yahudi Salah satunya adalah Itu kosher Makanan-makanan Yang halal Atau ada haram Ada halal Ya ada jenis-jenis Makanan yang memang Tidak dimakan oleh Petrus Satu waktu Di kisah para rasul 10 Petrus ini Mendapatkan sebuah mimpi Dimana Tuhan Kasih mimpi Dimana Ditebar kain Dan ada makanan-makanan Disitu Ada jenis-jenis Apa Hewan-hewan disitu Termasuk hewan-hewan Yang gak boleh dimakan Lalu dari hewan Jenis berkaki empat Binatang menjalar Dan burung Lalu Tuhan Ngomong gini Petrus Tembelihlah Dan makanlah Lalu Petrus bilang Tidak-tidak Sebab aku belum pernah makan Sesuatu yang haram Dan tidak tahir Tapi Tuhan bilang apa Dia bilang Hei Apa yang aku kuduskan Itu jadi halal Nah Tiba-tiba Di kota yang berlainan Tuhan memberikan mimpi Kepada Cornelius Seorang Seorang pemimpin Pasukan Itali Ya Seorang Romawi Lalu dikasih mimpi Bahwa kamu harus Kirin orang ke Yope Tempat dimana Petrus ada Untuk Karena Apa Jemput dia Suruh kesini Nah Teman-teman Disitu Yesus Menarik Dia kasih mimpi Kedua orang Karena Yesus Ingin mendamaikan Karena Yesus mau Supaya Injil ini Bisa diberitakan Bukan hanya Buat orang-orang Yahudi Tapi juga Buat orang-orang Yang bukan Yahudi Jadi Akhirnya Cornelius mengirim orang Dan orang itu Datang kepada Petrus Petrus juga Memberitahu Bahwa saya dapat mimpi nih Tentang ini Oh yaudah Saya akan pergi Akhirnya Disitu Petrus Datang Bertemu dengan Cornelius Dan dia menceritakan Semuanya Dia menceritakan Apa yang dia mimpikan Sampai pada Akhirnya Keselamatan Datanglah Kepada Keluarga Cornelius Nah kita Mengatakan Di kisah Rasul 11 Ia menyampaikan Suatu berita Kepada kamu Yang akan Berdatangkan Keselamatan Bagimu Dan bagi Seluruh Isi rumahmu Dan ketika Aku mulai Berbicara Turunlah Rokudus Ke atas mereka Sama seperti Dahulu Ke atas kita Wow Gila banget Rokudus turun Ke keluarga Cornelius Yang bukan Orang Yahudi Tapi dimulai Dari apa Dimulai dari Yesus Memulihkan Cara pandangnya Petrus Tadinya Petrus Aga rasis Petrus Membeda-bedakan Menganggap Yahudi itu Lebih Memang betul Yesus juga Datang pertama-tama Untuk orang Yahudi Tetapi hati Yesus adalah Untuk semua Orang bisa Diselamatkan So hari ini Teman-teman Mari kita Jangan hidup Membeda-bedakan Ya Kalau Yesus aja Tidak mengingat-ingat Kesalahan Artinya gini Kesalahan aja Gak jadi Masalah buat Tuhan Apalagi Perbedaan Hanya karena Beda dosa Beda cara pandang Beda tingkatan Kerohanian Come on guys Yesus ada Di dalam kamu Hari ini Kita harus hidup Di dalam dia Kita terima Hatinya Kita Punya cara pandang Kayak dia Mungkin hari ini Orang-orang yang lemah Di sekitarmu Mungkin sama seperti Cornelius Mungkin sama seperti Saulus Ketika dia belum Menjadi Paulus Tapi lihat apa yang Tuhan bicara Sama Ananias Dan dia bilang Hei Orang itu adalah Alat pilihan bagiku Aku akan mengerjakan Bagianku Untuk menuntun dia Menjadi alatku Wow Di saat Saulus Masih dalam keadaan Berdosa Di mata Yesus Saulus bukanlah Pembuduh Bukanlah Penyiksa Umatnya Tapi di mata Yesus Saulus adalah Alatnya Tuhan Jadi bisa jadi Orang-orang yang Di mata kamu hari ini Agak rendah Bisa jadi Dialah Adalah alat Tuhan Untuk mengubahkan Hidupmu Supaya kita bisa melihat Sudut pandang Yesus Melihat semua orang itu Berharga di mata Tuhan Amin teman-teman Nah Sama seperti bagaimana Kita harus memandang Semua orang Berharga Pertama-tama Kamu harus sadar Di mata Tuhan Kamu sangat berharga Gak ada satupun hal Yang lebih berharga Dari hidupmu Di mata Tuhan Ya selain Tuhan sendiri Selain Bapak Putra Rukudus Kamulah yang paling penting Di mata mereka Di mata Tuhan Jadi Seberharga itu Kamu di matanya Mata yang sama Kamu harus pakai Untuk menghargai Orang lain Saya tutup dengan Pertanyaan ini Atau pemikiran ini Jangan-jangan Kenapa kita suka Menghakimi orang lain Karena kita juga Masih menghakimi Diri kita sendiri Jangan-jangan Kenapa kita sulit Mengampuni orang lain Karena kita juga Belum mengampuni Diri kita Jangan-jangan Kenapa kita sulit Percaya sama orang lain Gampang curiga Sama orang lain Karena kita juga Gak percaya sama diri kita Kita masih jatuh Bangun dalam dosa Dan di hati kita Tuhan aku memang Gak layak Aku memang Gak layak dipercaya Aku memang Pengkhianat Aku gak setia Cara pandangmu Terhadap dirimu Akan membuat Kamu memandang Orang lain Sama juga Kayak gitu Makanya Kita mengatakan Kasihilah sesama Seperti Dirimu Jadi mari Teman-teman Tuhan sudah Ampuni kamu Gak ada satupun Hal yang bisa Membuat kamu Jauh dari Tuhan Hari ini Dalam ketidaksetiaan Kita pun Kita berharga Di matanya Kita sudah Diampuni Kita sudah Dikasih Kita sudah Dianugrahi Janji-janji Untuk hidup Dalam Kelimpahan Kasih karunia Hidup dalam Kemenangan Kemerdekaan Mari hargai itu Terima Anugrah ini Bukan Untuk menjadi Sia-sia Tapi supaya Kita bisa hidup Di dalam dia Kita bisa hidup Bersama dengan dia Dan kita bisa hidup Hanya untuk Kemuliaan sama dia Dan hidupmu Pasti jadi Garam dan terang dunia Amin Ya aku berdoa Supaya dimanapun Teman-teman berada Sadari kebenaran ini Kamu akan melakukan Kesalahan Pasti Kamu akan jatuh Ini bukan Membuatan Kamu pasti akan jatuh Saya berdoa Supaya kamu tidak Jatuh kepada Hal-hal yang Yang tidak diinginkan Tapi kita pasti Melakukan kesalahan Entah itu Kesombongan Entah itu Keakuan Entah itu Ketakutan Entah itu Khawatir Atau bahkan dosa-dosa Yang sifatnya Primitif Tapi hari ini Sadari bahwa Tuhan telah Tebus kita dari dosa Dosa kita yang lalu Sekarang Selama-lamanya Mari hari ini Bawa hidupmu Sepenuhnya sama Tuhan Bawa semua dosamu Kesalahanmu sama Tuhan Dia akan ubahkan Kamu jadi keindahan Supaya Kita benar-benar Bisa jadi gerbang surga Menjadi rumah Allah Yang bisa Membuka pintunya Dan Raja Kemuliaan Yang bisa keluar Dari hidup kita Menyentuh dan Menjamah setiap orang Amin Yuk kita berdoa sebentar yuk Tuhan Yesus Terima kasih Aku berdoa Untuk teman-teman disini Terima kasih Buat hati mereka Untuk belajar Dan membuka hati mereka Mendengarkan firman kebenaranmu Aku berdoa Supaya firmanmu Itu Mengubahkan setiap hati kami Dan menjadikan kami Semakin serupa dengan Tuhan Biar kemuliaan Demi kemuliaan Kami alami Dan pada ujungnya Cuma satu Hanya nama Tuhan Yang dimuliakan Terima kasih Ubah hati kami Ubah mata kami Supaya kami bisa Menjadi pembawa damai Di dalam nama Yesus Bagi kita semua Yang siap menjadi Pembawa damai Sama-sama katakan Amin Oke Thank you bang Buat firmannya Mantap Ya teman-teman Saya akan Memba Apa namanya Akan membuka Sesi tanya jawab Dan dibagi Dengan dua sesi Sesi pertama Ada Tiga pertanyaan Dan sesi kedua Ada empat pertanyaan Nah Untuk teman-teman Yang mau bertanya Silahkan teman-teman Bisa Buka mic-nya Ya Atau teman-teman Bisa tulis di Kolom chatnya Google Meet Jadi teman-teman Bisa bertanya Untuk sesi pertanyaan Pertama Apakah ada Pertanyaan dari teman-teman Terkait dengan Tema malam hari ini Atau Ada yang Teman-teman Mau tanyakan ke Bang Radit Pasti Bang Radit Akan jawab ya bang Kecuali Tanya nama jodoh ya bang Gak mungkin ya bang Oke Teman-teman Bisa Tanyakan untuk sesi pertamanya Oke Masih belum panas nih bang Tapi Tadi bener-bener Sangat-sangat memberkati Kalau Dari aku dulu ya bang Kalau aku bertanya Maksudnya gini Sempat ada Pemikiran bahwa Kalau Tadi ngomong soal Injil ya bang Kalau soal Soal Injil Bahwa kita itu adalah Sekalipun kita udah jatuh Dalam dosa Kita itu sudah Diselamatkan ya bang ya Karena Salib Kristus Bukan karena Perbuatan baik kita Nah Bagaimana kalau Tanggapan abang Ya Tentang yang namanya Kutuk generasi Nah itu tuh Bisa dijelaskan Kutuk generasi Buat kita teman-teman Mahasiswa Jadi Apakah juga Itu salah satu konsep Maksudnya kan banyak bilang Kamu sudah diselamatkan Tapi masih ada kutuk Di dalam hidup kamu Dan kamu harus didoakan Di Pelepasan Kayak gitu Nah kalau menurut abang sendiri Gimana ya bang Sebenarnya kita harus Back to Bible aja sih Karena Yang aku percaya Alkitab bilang bahwa Kita 2 Korintus 5 Ayat 21 ya Bahwa Tuhan Yesus yang tidak berdosa Sudah menjadi dosa Supaya kita yang berdosa Dibenarkan Jadi Di mata Tuhan Kita benar-benar Holy and blameless Makanya Kita harus hidup Dengan dalam roh Apa dalam roh Artinya Kita hidup Dalam Kuasa Kematian Dan kebahagiaan Kristus Jadi cara kita Memandang diri kita Udah bukan lagi Kayak dulu Jadi menurut gue Kutuk itu telah Diberi Kutuk itu telah Ditimpakan kepada Yesus Supaya kita Bukan lagi terkutuk Tapi terberkati Gitu Nah pertanyaannya Apakah kita masih punya Pikiran-pikiran terkutuk Sangat bisa Karena roh kita Sudah sempurna Tapi jiwa kita Not yet Jiwa kita Sedang disempurnakan Makanya Ada yang namanya Positionally Position Santification Namanya Pengudusan Secara posisi Jadi posisi kita Sudah kudus Sudah Kaditia Allah Bukan lagi orang berdosa Tapi orang benar Ya Di dalam iman Tetapi Ada yang namanya Progressive Santification Itu yang namanya Kita Kita Diubahkan Diubahkan Ya 2 Korintus 3 2 Korintus 4 Beholding Christ Melihat kepada Yesus Kita diubahkan Dari satu kemuliaan Kepada satu kemuliaan Nah itu secara Progresif Tapi Ngomongin kutuk Kita percaya Kita sudah Percaya Kita sedih Bapis dalam kematiannya Kita sudah bangkit Dan bukan lagi kita yang hidup Tapi Christus yang hidup Nah Kalau kita mengatakan Kita masih ada kutuk Berarti kita bilang Yesus masih terkutuk Nah itu gak mungkin Nah Tetapi masalahnya Ketika saya bertobat Kayak Aku bertobat Umur 22 Rohnya sudah baru Tapi pikirannya masih lama Sama aja kayak ketika Israel Dibebaskan dari Mesir Dia melewati laut merah Dia keluar Sekarang sudah tidak lagi di Mesir Memang dia sudah lagi Tidak dalam perhambaan Mesir Maksudnya tidak lagi di dalam Mesir Tetapi lihat gak Karena udah puluhan tahun Ratusan tahun Diperbudak oleh Mesir Memang dia sudah tidak di dalam Mesir Tapi Mesirnya masih di dalam mereka Makanya mentalitasnya Masih mentalitas yang miskin Ayo berkati aku Ayo dong Masa engkau membuat kami keluar disini Hanya untuk mati Kelaparan Sedangkan di Mesir Kami berlimpah Nah mentalitas miskin ini Yang 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 Tuhan mau ubah Makanya perlu 40 tahun Di Padanggurun Karena hati yang tegar tentu Nah menurut gue Memang Alkitab gak bilang gini Tapi menurut gue Kutuk itu ya itu Dimana kita masih berpikir Dari cara-cara duniawi Kita masih berpikir Dikendalikan oleh Cara berpikir yang lama Akhirnya hidup kita Benar-benar jadi terkutuk Walaupun hidup kita Sebenarnya Sudah dalam berkat Makanya dia bilang Dosa Apa upah dosa adalah Maut Jadi walaupun kita sudah diselamatkan Sudah dibenarkan Tapi kalau kita bermain-main Dalam dosa Aku bisa bilang Gak nutup kemungkinan Kita bisa kembali ke sana Itu makanya Tadi dari pertama aku bilang Kita harus hidup sungguh-sungguh Sama dia Dan memastikan Bahwa kita memang sudah diselamatkan Gitu Pastiin kita benar-benar Mengalami itu Gak hanya diselamatkan Gak hanya cuman Dengar dari bokap Atau lahir Kristen Terus kita ya Dengar di persekutuan Lalu pas orang Al-Tarako nangis-nangis Kita ikut nangis-nangis Tapi kita gak punya personal ini Nah makanya Gue suka banget Kata si Francis Chan Ada dua hal Yang dia paling takutkan Yang sedang terjadi Di dunia ini Yang pertama adalah Orang-orang Kristen Yang merasa Belum selamat Padahal dia sudah selamat Jadi udah mengalami Tuhan Udah mengalami pemberitaan Injil Dan mendapatkan Personal conviction Dan wah dahsyat sekali Tetapi intimidasi iblis Membuat mereka Aduh saya belum selamat kali ya Saya kayaknya masih begini begitu Nah itu yang pertama Tapi yang kedua Yang sama juga mengerikannya Mereka pikir mereka selamat Tapi sebenarnya mereka Belum selamat Itu kenapa Jangan Jangan anggap remeh Teman-teman Pengenalan kamu Akan Injil Jangan pernah Kalau kamu belum Baca Alkitab Kalau kita belum pernah Menemukan kebenaran itu Sendiri Bisa jadi Kita belum selamat Bisa jadi Kita cuma Meminjam keselamatan orang Karena orang itu Kesaksian Cerita Mau gak terima keselamatan Ya oke deh Tapi kita gak ada personal Gitu Nah ini bukan Kamu bisa terima Bulat-bulat Aku percaya Kalau memang papamu Menginjili kamu Orang tuamu Memberitakan tentang Yesus Atau gerejamu Pemimpinmu Memberitakan tentang Yesus Lalu kamu mendapatkan Confusion Kamu menerima Sekarang dia Yakin kamu sudah selamat Tapi seringkali Itu goyang Kenapa Karena Alkitab bilang Kerjakan keselamatanmu Maksudnya Work it out Maksudnya Keselamatan yang sudah ada Kamu benar-benar Mengerjakan dengan setia Sampai kamu Mengalami Itu Yang namanya Kuasa keselamatan itu Kekuatan Injil Allah itu Kamu alami Nah makanya Kita harus punya Hal yang personal Supaya kayak Hal-hal tadi Kutuk Intimidasi Itu bisa kita patahkan Melalui kebenaran Thank you Don Siap-siap Bang Ada pertanyaan lagi Bang Tapi ini masuk ke nomor W aku Gak mau disebut nama Pertanyaannya gini Bang Pernah gak sih Bang Ngerasain kita kadang Teringat sesuatu Di masa lalu Yang sebenarnya Gak tersentuh sama kita Dan gak berhubungan Langsung sama kita Tapi sometimes Kita kalau ingat Rasanya pengen balik Dan luapkan kemarahan kita Jadi kita Kecewa Bukan lagi ke orang itu Karena udah tekat banget Mengampuni Tapi kecewa Kenapa kita masih kecewa Gitu Dan marahnya itu Di waktu-waktu tertentu aja Tapi tiap keingat Malah kecewa Karena merasa Masih kecewa Kenapa sih Masih kecewa Malah gitu Jadi bukan lagi Ke orangnya Jadi lebih kecewa Kenapa dia kecewa Gitu Bang Oke Sebetulnya Alkitab Bilang di Efesos 4 Itu kenapa kita Butuh pengajar Gembala Nabi Rasul Supaya kita Semakin disempurnakan Mendapatkan Kepenuhan Pengenalan yang benar Akan anak Allah Dan kalau kita terusin Di bawahnya Dia bilang gini Supaya perasaannya Tidak tumpul Kamu tinggal Dalam tubuh Kristus Tidak boleh jauh dari komunitas Tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan Tidak bisa jauh dari firman Karena yang namanya Pengalaman Disakiti Itu kan Ada di jiwa Itu ada di jiwa Dan itu butuh proses Untuk jiwa itu Bisa disembuhkan Ada namanya Memori-memori Yang kamu tidak bisa lupakan Ada memori-memori Yang menekan Emosimu Yang kamu tidak mungkin lupa Sampai seumur hidup Cuman Kamu bisa memiliki Memori-memori Yang baru Bersama dengan Tuhan Bersama dengan firman Tuhan Bersama dengan Hadirat Tuhan Dan kamu mendapatkan Memori-memori Yang baru Sehingga Ketika kamu lagi Mengingat masa lalu Kamu itu Kamu sudah memiliki Framing yang berbeda Makanya Kak Radit Melihat masa lalu Kak Radit Berbeda sekarang Dulu bilangnya Bego banget sih gue Kalau sekarang Memang gue bego Tapi puji Tuhan Tuhan Anugerahi gue Dengan kasih Dan kesempatan Gitu Jadi Kita tidak lagi Menghakimi Masa lalu kita Tapi kita memang bilang Gak ada Yesus Gue bego banget Gak ada Yesus Gue bodoh sekali Gak ada Yesus Gue mati Tapi puji Tuhan Karena anugerahnya Jadi Dari situ Karena ada Injil Kita mulai memandang Masa lalu Dari kacamata Penebusan Dan itu yang membuat kita Tidak lagi terintimidasi Sama juga dengan pengampunan Kalau kita kecewa Kecewa Mungkin bukan berarti Kamu belum mengampuni Mungkin kamu sudah Mengampuni dia Tapi coba Ambil pertanyaan lagi Kamu sudah Ampuni kamu belum Atau mungkin Kamu Jangan-jangan Cuman berhenti Mengampuni Tapi gak pernah Belajar mengasihi Tuhan Gak pernah Belajar mengasihi dia Karena pengampunan itu Cuman setengah Cuman setengah jalan Selanjutnya Kamu harus belajar Mengasihi dia Tampak pipi kiri Kasih pipi kanan Kalau musuhmu lapar Kasih dia makan Musuhmu kedinginan Kasih jubahmu Gitu Jadi Yesus gak hanya Mengampuni kita loh Dia mati buat kita Dia merestorasi kita Bahkan dia mempercayakan kita Sama dia makan Jadi Kalau kita perasaan kita Masa seperti itu Belum tentu Kamu belum mengampuni Bisa jadi Kamu sudah mengampuni Tapi terus latih jiwamu Untuk hidup dalam Tuhan Hidup dalam panggilan Tuhan Dan melakukan kendak Tuhan Hatimu akan berubah Kamu akan menjadikan Masa lalu kamu Atau sakitmu itu Menjadi terobosan besar Bagi banyak orang Dengan bagaimana Kamu menghadapinya Gitu Oke Siap-siap Ada pertanyaan terakhir Bang buat sesi satu Ini juga masih di chat aku Minta tolong Tanyain dong Kak Beberapa tahun yang lalu Usaha orangtuaku Sempat sepi Selama tiga bulan Dan kata orang Sepinya itu Gara-gara Dibuat-buat Alias santet Terus orangtua aku Kesalah satu ustad Dan setelah kesana Didoain terus Biar rame Terus kata orangtuaku Tuhan kan bisa nolong Kamu lewat siapa aja Yang jadi pertanyaan Boleh gak sih Kita tuh Melakukan ritual-ritual Kayak gitu Mereka Udah jelas no Karena Sama aja Kayak kita bilang gini Yaudah lah Gak apa-apa Seks Kan yang penting Di gereja Sama aja Gak apa-apalah Kita sekskan Yang penting Nanti nikah Kita bawa ke Tuhan Nah itu kan Sebenernya gak tepat Makanya Disini kita harus Punya Apa ya Keyakinan Bahwa hal itu Tidak benar Dan Sepenuhnya kita harus Mengandalkan Tuhan Dan firmannya Jadi kita gak pakai Opo-opo lah Kita gak Menggunakan hal-hal Yang lain Seperti Yang tadi ya Berhala Nanya ke orang-orang pintar Dan sebagainya Bahkan Bergantung sama pendeta aja Tuhan gak mau Apalagi bergantung sama orang pintar Gitu kan Oke Siap Bang Kita masuk di sesi 2 nih Bang Ada pertanyaan baru lagi Dari kolom chat Dari Magdalena Elsa Salom Bang Radit Ijin nanya Bagaimana cara Membedakan antara Kendak Tuhan Dengan keinginan kita sendiri Sebenernya Hal satu ininya adalah Motivasinya Motivasinya Ujungnya buat siapa Kalau memang Itu Ujung-ujungnya Buat kamu Pasti kamu akan sadar Contohnya kayak Aku mau kuliah disini Kenapa Iya karena Wah Supaya gue kaya Nah itu berarti Buat kamu Tapi kalau Kenapa mau disini Ya karena Kalau aku kuliah disini Aku bisa berkembang potensiku Dan aku pengen banget Selamatin jiwa-jiwa Melalui kedokteranku Nah Itu berarti Udah buat Tuhan Gitu Jadi itu salah satunya sih Kamu Pertanyakan aja sama diri kamu Mulai gali-gali Ini kamu lakuin Buat siapa ya Terus cara-caranya juga Ini cara-caranya Menggunakan cara sendiri Atau pakai caranya Tuhan Ini menggunakan cara-cara Jilat sama jilat sini Korup sama korup sini Atau Hal-hal yang Sebenernya Tidak ada dalam Kejujuran Dalam kebenaran Ya berarti Bisa jadi Kamulah yang menjadi Tuhan disitu Tapi anyway Sangat mudah Sebenernya Untuk kita menentukan Mengetahui Dengan cara apa Kita bergaul intim Sama Tuhan Karena kalau kita bergaul intim Sama Tuhan Roh kudus kan ngomong Ya Alkitab sampai bilang gini loh Dengan ekstrim Kamu sebenarnya Tidak butuh pengajar lain Kamu tuh udah punya Roh kudus Sampai segitunya Rasul-rasul tuh Confident banget Dengan roh kudus Yang ditempatkan Di setiap kita Gitu Semoga menjawab Oke Oke teman-teman Mungkin kalau masih ada Pertanyaan Tidak usah malu-malu Teman-teman Teman-teman bisa Chat Teman-teman juga bisa Buka mic teman-teman Supaya bisa langsung Bertanya sama Bang Radi juga Oke Oh ini Bang Ada pertanyaan lagi Di chat aku nih Oke pertanyaan Bang bagaimana Salah satu cara Konkret Kita bisa Mengasihi Bangsa kita Dan kampus kita Melalui PMK Mari Bang Ya Gembalakan aja Satu orang Dua orang Jadi inspirasi Karena Dengan Dengan kamu Menginspirasi Hidup satu orang Dan satu orang itu Udah berubah Maka Indonesia Sudah berubah Karena orang itu Adalah bagian kecil Dari Indonesia Jadi satu perubahan Kecil yang kamu buat Kamu sudah mengubahkan Indonesia Sama juga Kalau kita Menyakiti satu orang Kamu sedang Menyakiti Indonesia Jadi mari Kita jadi pembawa damai Buat semua orang Oke Terus dia Terus dia minta petunjuk Dia melakukan doa Terus Si Yang mimpin dia Dalam doa Dia bilang kayak gini Ke teman saya Katanya Dia bukan jodoh Kamu Dia gak tepat Buat kamu Katanya gitu Bang Gimana menurut Abang Karena menurut pendapat saya Meskipun dia Kayak Apa Memiliki karya Tapi dia gak jelasin gitu Alasannya Kenapa gitu Sebenarnya Sah-sah saja Karena Alkitab juga Banyak menceritakan Tentang hal itu Yang namanya Karunia berubuat Ataupun Worth of knowledge Namanya Tapi Segala sesuatu Harus di Di Apa ya Harus Butuh konfirmasi Yang pertama Lalu butuh juga Kembali ke firman Tuhan Nah Sebenarnya ini pertanyaan Yang harus Di Apa ya Gini Kalau orang ini Gak hidup buat Tuhan Maka percuma jawabannya Mau ini jodohnya Atau bukan Percuma Karena hidup kita ini Bukan buat menikah Hidup kita ini adalah Untuk melakukan kendak Tuhan Nah jadi Kalau memang nanti dijawab Oh bener jodohnya Terus apa Gitu kan Harusnya kan hidup kita Adalah melakukan kendak Tuhan Memberitakan Injil Memulitkan generasi Dan untuk menyatakan Kuasa dan kasih Tuhan Nah kalau itu Sudah dilakukan Maka Pertanyaan ini Jadi Jadi mahal Baru kita bisa bilang Ya udah Boleh tanya Hambat Tuhan yang lain Untuk meminta konfirmasi Setelah itu Kalau udah damai sejahtera Baru boleh kita Berjalan Tapi sekali lagi kan Kita gak boleh bergantung Sama manusia Gitu Jadi memang Kembali lagi Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Harus didasari oleh Pertanyaan yang pertama tadi Apakah hidup kita Sudah diserahkan Sama Tuhan seluruhnya Atau belum Karena kalau enggak Ya ini akan menjadi Pertanyaan yang percuma Sebenarnya Iya sih bang Thank you Apakah Menjawab Yanto Hitarihun Atau masih ada yang Ganjel Cukup menjawab Tapi Katanya orangnya itu Baik Terus Maksudnya Tingkahnya itu baik Orangnya itu Kayak Taat sama Tuhan Terus Bilangnya Alasannya Pokoknya enggak ada alasan Gitu Kayak Apa ya Kan Kita juga enggak tahu Kita menikah Juga Pasti setiap Pernikahan kan ada Permasalahan Tau Kak Terus itu gimana Ya kembali lagi Pertanyaan tadi Sebenarnya Menikah itu enggak Sesederhana Orang ini baik Orang ini lucu Pertanyaannya Kamu baik enggak Di depan Tuhan Pertanyaannya Kamu sungguh-sungguh Enggak sama Tuhan Karena Kalau lihat hidupnya Karadit sama Kak Joana Kalau 16 tahun lalu Lalu Karadit tanya sama Pendeta Pak Pendeta Nih saya ada pacar nih Joana Alexandra Dengan rambut Warna pirang Apakah dia dari Tuhan Atau bukan Pasti pendeta bilang apa Iya bukan Orang pemakaian narkoba Lalu sama juga Lalu Kak Joana nanya Pak Ini saya ada pacar Dia Oh dia luar biasa loh Dia DJ Dia bandar narkoba Lalu dia sudah hidup Dalam seks bebas Sudah lama Jadi dia dari Tuhan Atau bukan Kira-kira jawabannya apa Pasti dari setan Ya kan Tapi teman-teman Bisa lihat hari ini Keadaan berubah Artinya Bukan masalah Dengan siapa Saya menikah Dengan siapa Saya pacaran Tapi hidup kita Kita bawa sama Tuhan Enggak sesungguhnya Artinya Bukan berarti kita bisa Pacaran sembarangan Tapi pertanyaan-pertanyaan ini Sebenarnya harus didasari oleh Bagaimana hidup kita sama Tuhan Kalau hidup kita main-main sama Tuhan Mau dapat pacar anak pendeta sekalipun Permikiran kamu Gak akan jadi benar Karena Perlu Dua orang yang sungguh-sungguh Hidup buat Tuhan Perlu dua orang yang sungguh-sungguh Menjadikan Tuhan Segalanya Perlu dua orang yang bisa mengatakan Tanpa kamu Aku bisa hidup dengan Tuhan Itu baru pacar yang benar Itu baru hubungan yang benar Tapi kalau selama Aku pengen nikah sama dia Karena dia baik Dia rejin baca Alkitab Dia setia Dia hormat orang tua Itu tidak menjamin Bahwa hubunganmu benar Gitu Jadi Mungkin Mungkin cowok itu adalah Pilihan yang baik Tapi di waktu yang salah Dalam keadaanmu yang belum siap Hubunganmu menjadi salah Karena It's not about Pacar kita siapa Ini tentang bagaimana kita Kita sudah siap belum Bagaimana kita di depan Tuhan Kita sudah hidup cukup Kita sudah memiliki kedewasan atau belum Sebenarnya itu Gitu Kalau Itu sudah oke Ya Pertanyaan berikutnya sebenarnya Tidak terlalu jadi masalah Karena selama kamu benar di depan Tuhan Dengan siapapun kamu menikah Kamu tidak mungkin sembarangan Kamu akan tahu kok Kalau dia itu yang benar-benar dari Tuhan Atau bukan Oke Terima kasih Thank you Thank you Bang Radit Bang ini ada pertanyaan lagi Ini kayaknya malah Sudah malah Mulai panas nih Bang Makin malam Makin panas Ini ada pertanyaan Dari Hizkia nih Bang Selom Bang Ijin nanya Menurut pandangan Bang Radit Gimana sama pemahaman Kalau nyakitin itu Tidak apa-apa Karena pingin Gementuk dia Jadi kayak merasa Boleh menyakiti Atau sebagainya Tapi dengan motivasi Seperti itu Thanks Bang God bless you Kalau menyakitinya Abusive Kasar Dengan amarah Merendahkan Itu gak pernah benar Menyakiti yang paling benar Adalah menegur Dengan maksud baik Dengan mengatakan Aku gak setuju Apa yang kamu lakukan Aku gak suka Apa yang kamu buat Karena itu bisa Mematikan kamu Itu menegur Aku rasa tadi kamu salah Ngomong kayak begitu Karena itu gak menghormati mereka Aku rasa apa yang kamu lakukan Kemarin gak betul Karena kamu tidak menghormati tim Nah itulah Satu-satunya Rasa sakit Yang bisa kita lakukan Bukan dengan mukul Kendah Lalu ketus Lalu nyindir Ya itu sih Enggak Itu namanya Kanak-kanak Oke Siap Iskia terjawab ya bro Oke Lanjut nih Bang Ada pertanyaan dari Samuel Putra Pamukas Shalom Mas Daniel Bang Radit Bagaimana Cara untuk berserah penuh Dengan konteks Semua dicukupkan oleh Tuhan Dalam segi materi Ataupun semua Boleh diulang gak pertanyaannya Oke Bagaimana cara untuk berserah penuh Dengan konteks Semua dicukupkan oleh Tuhan Dalam segi materi Ataupun semua Kalau yang namanya berserah penuh Berarti kita gak bisa memastikan Kita akan dicukupkan semuanya Itu kalau kita berserah Dengan syarat Nah itu baru bisa Berarti saya akan berserah Kalau Tuhan berkati saya Kalau Tuhan penuhi semua kebutuhan saya Tapi kalau berserah penuh Walaupun Tuhan belum cukupin Walaupun Tuhan belum kasih Saya akan tetap taat Saya akan tetap setia Saya akan tetap lakukan terbaik Buat Tuhan Nah itu maksudnya berserah penuh Oke Terjawab ya Mas Samuel Putra Pamungkas Lanjutin Bang Ada pertanyaan Dari Ernessa Indah Salom Bang Radit Ijin bertanya Bagaimana cara kita bisa Benar-benar melepaskan pengampunan Buat orang-orang yang sudah Menyakiti kita Padahal kita udah berdosa ikhlas Dan juga berdoa sama Tuhan Supaya bisa mengampuni Tapi perasaan sakitnya Tetap ada Terima kasih Bang God bless you Ini tadi ada kejawab sih ya Sama yang sebelumnya ya Bahwa mengampuni itu keputusan Tapi kalau Hati kita untuk sampai Udah gak lagi membenci Gak ada sakit Itu butuh proses Makanya harus ciptakan memori baru Supaya Luka kamu itu bisa terobati Dengan adanya kejadian-kejadian Yang baik bersama dengan Tuhan Oke Siap-siap Bang Berarti mengampuni adalah Keputusan ya Bang Iya Oke Ini pertanyaan terakhir Bang Untuk malam hari ini Pertanyaannya Ini masuk di chat Waku Yaitu bertanya Ketika masa lalu kita Berpacaran tidak kudus Dan saat ini kita Komitmen sama-sama Hidup kudus Menurut pandangan Bang Radit Gimana ya Maksudnya gimana nih Maksudnya sama orang yang sama Iya dengan orang yang sama Bang Iya aku rasa Itu bagus Ya kalau Dalam konteks kekudusannya ya Dalam konteks kekudusannya Bagus Tapi ya perlu dipertanyakan Apakah kalian berdua Sudah siap berhubungan Apakah kalian masih backstreet Apakah kalian tahu Sebenarnya kalian gak disetujui Mereka orang tua Tapi kalian tetap maksa Karena kekudusan itu Adalah hal yang lain Kamu sudah siap belum Apakah kamu masih sekolah Masih harusnya bertanggung jawab Sama sekolahmu Kamu belum punya pekerjaan Sehingga kamu masih minta uang Untuk traktir pacarmu Pakai uang orang tuamu Ya berasa kalau itu masih terjadi Berarti You're not ready for a relationship Dalam arti pacaran Lebih baik bersahabat Tuduh saja Karena bukan berarti Kita bisa menjaga kekudusan Lalu kita mengatakan bahwa Sudah tepat kita pacaran Gitu Kalau anak SD Itu dalam kekudusan Apakah bisa dikatakan Dia sudah layak berpacaran Kan belum juga Jadi ada beberapa sisi juga Yang teman-teman harus lihat Ya itu dia kedewasaan Kesiapan yang matang Kepenuhan Rasa cukup dalam Tuhan Kalau memang itu ada Apalagi ditambah kekudusan Wow Itu sangat bagus ya Sangat didukung Oke bang Sangat terjawab ya bang Bang ini ada satu pertanyaan Pak Mukas Boleh gak sih bang Sekali lagi Oke Dari Teofilus Sebastian Salom bang Ijin nanya nih Ini menyangkut keselamatan Yang bisa dibilang Ya bisa dibilang Menjangkau jiwa Alkitab kan bilang Memuridkan Menjadikanlah bangsa Muridku sampai ke ujung dunia Nah pertanyaan gue Gini bang Khusus untuk lingkup Indonesia ini Gimana jika jiwa-jiwa Yang ingin kita jangkau Tapi susah bisa Dibilang sulit Misal di suku-suku Pedalaman gitu Dan jarang Orang kesana Apakah mereka bisa selamat Atau memang Sudah kedaulatan Tuhan Aku sih percaya ya Adalah kita bilang bahwa Tuhan tidak menghendaki Supaya ada satu orang pun Yang binasa Tapi supaya Semua berolah keselamatan Jadi menjawab pertanyaan itu Sudah jelas Bahwa Tuhan rindu Semua diselamatkan Gimana caranya I don't know Makanya mungkin Sekarang ada digital Ada teknologi Yang bisa memampukan kita Untuk bisa masuk ke sana Ataupun saya percaya Tuhan akan utus pasti Karena Kedaerah Dimana tidak ada Apa namanya Teknologi Aku rasa Bisa jadi Kalaupun gak ada manusia Tuhan sendiri Akan datang ke sana Jadi Kita setia aja Dengan panggilan kita Kalau memang Tuhan Taruh ke pelosok Pergi Jangan Keraskan hatimu Tapi kalau Tuhan Percayakan kamu Layani kampusmu Kotamu Ya layanilah mereka Oke bang Siap Thank you bang Untuk Jawabannya Oke teman-teman Kita terjawab Semua ya Pertanyaannya ya Untuk teman-teman yang masih belum bisa terjawab Bisa langsung DM bang Radit boleh ya bang ya Boleh ya Mungkin dijawab ya Kalau DM ya Oke Nanti kita juga sediakan platform Buat teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya Nanti Nanti akan aku fasilitasi Buat Taya juga ke bang Radit ya Ya bang Oke Oke Teman-teman kita Selesai malam hari ini Ya Pengumumannya Besok kita akan ada Uhop lagi Di hari Selasa Jam 7 Ya Pakai aplikasi Google Meet Nanti link Teman-teman kampus PMK Juga bisa akan dikirim Setelah personal chat Yang belum gabung Di grup Uhop Nanti bisa kontak saya Daniel Ya secara pribadi Atau kontak teman-teman yang Sudah join Uhop Biar bisa dimasukin di grup Supaya tidak ketinggalan informasi Gitu Oke teman-teman Untuk terakhir Ya Bang Radit bisa berdoa buat kami Teman-teman dari PMK Ya Mari Bang Radit Siap Siap teman-teman kita berdoa yuk Tuhan terima kasih Aku percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah Yang meneramaknya Aku percaya Injil adalah Pesan pertama Yang terpenting Tuhan Yang mendasari semua Pertumbuhan iman kami Aku berdoa Supaya firman Tuhan Menjadi sebuah Kerinduan Yang terus kami temukan Dalam hidup kami Supaya hidup kami bisa berakar Dalam perkataan Kristus Dan berbuah Berbuahkan buah-buah Kristus Terima kasih Biar PMK Dimana kami melayani Bisa berbuah Dengan hadirnya kami Di kampus ini Dan juga dimanapun kami Dipercayakan untuk bertemu Dalam gereja lokal Tuhan berkati gereja kami Supaya gereja kami Benar-benar berkenan Dan Yesus Bisa membangun rumahnya Dengan kuasamu Dengan kasih dan hikmatmu Terima kasih Tuhan Yesus Biar kami selalu bersuka Cita di dalam pengharapan Makan incil Biar di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Oke teman-teman Kita mau foto dulu ya bang ya Teman-teman kita mau buka dulu Semua video kita Supaya kelihatan wajahnya Oke Kita nanti akan Screenshot ya Fira bisa minta tolong Screenshot atau Gebi nih Kak Fir aja kak Oh siap Siap Halo Tadi gak kelihatan semuanya Gak kelihatan semuanya Soalnya Gak apa-apa Masuk di lain Gak apa-apa Yuk Satu 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 Due Tiga Sudah Oke Thank you teman-teman Oke Terima kasih kakak Oke Bang Radit God bless Bang Radit Ya Bang Radit Boleh minta waktunya sebentar Kita doa sama pengurus sebentar ya bang ya Oke Oke Siap Oke teman-teman terima kasih Buat teman-teman yang sudah join Jangan lupa besok selasa kita Join lagi Ya ajak teman-teman lagi Tetap jadi damai di kampus Di keluarga Di gereja lokal Dan di bangsa Thank you thank you Buat teman-teman yang mentor UHOP Bisa tinggal sebentar Kita mau berdoa dulu Thank you thank you semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih Lydia Fradiska Liana Nata Nael Terima kasih dari Kalimantan Terima kasih dari Satrike Terima kasih Semarang Thank you thank you Thank you Jakarta Juga udah join Tadi Terima kasih Terima kasih Mas Kepi Yang ganteng sendiri Thank you thank you guys Thank you Mas Laden Mas Raden Mas Raden Mas Raden Ya makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jogja Buat dikompeng Terima kasih kak Mas Raden Besok minggu mas Kita ya mas Siap-siap mas Salam Thank you Oke Teman-teman mentor UHOP Bang Radit Kami dari teman-teman UHOP Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Buat plannya Bang Radit Oke Teman-teman Mari malam hari ini Kita mau sama-sama Pendoa penutup untuk UHOP Gimana Geb Belum tak matiin rekornya Oke Dimatiin dulu rekornya